Yang disebut kehidupan najis, saya pelajari kehidupan dalam perjinahan. Kalau kita sudah tahu kebenaran, tapi kita hidup dalam perjinahan. Lewat tayangan-tayangan cabula, lewat gambar-gambar cabula, lewat perbuatan-perbuatan cabula, yang saya takut di akhir jaman ini. Pelayan-pelayan Tuhan yang tidak bebas dari percabulan dan perjinahan. Kenapa? Karena seringkali gereja tidak lagi menghutbahkan tentang pelayan-pelayan Tuhan yang cabul. Aktivis-aktivis gereja yang terlibat dalam perjinahan bertobat. Kita sedang teriak-teriak di luar. Tinggalkan perjinahan, tinggalkan percabulan. Tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, di dalam gereja, di dalam diri pelayan-pelayan Tuhan. Kalau rohnya sudah najis, karena iblis licik, dia bawa kenikmatan untuk menuju pada kehancuran. Saudara ku, biarin orang bilang gereja kita gereja kuno. Tapi di gereja ini tetap kekudusan harus nomor satu. Cara pacaran sudah perhatikan, cara hidup sudah harus perhatikan. Janda-janda di gereja ini harus hidup dalam kesucian dan kebenaran. Jangan mentang-mentang janda liar gitu, saudara-saudara. Sorry kalau saya ngomongnya keras, saudara-saudara. Because I love you. Mendingan saya marah daripada kau dilempar oleh Tuhan ke neraka. Hidup yang kata Alkitab bilang najis adalah hidup dalam perjinahan.